Shalom, kekasih-kekasih Tuhan. Pagi hari ini kembali kita membaca dan merenungkan firman Tuhan dengan judul Tolonglah Aku Ya Tuhan Selasai edisi kitab Masmur bersama dengan saya Fani Paendong Masmur pasal 59 ayat 1 sampai 17 Untuk pemimpin biduan Menurut lagu Jangan memusnahkan Miktam dari Daun Ketika Saul menyuruh orang mengawasi rumahnya untuk membunuh dia Lepaskanlah Aku daripada musuhku Ya Alaku Bentengilah Aku terhadap orang-orang yang bangkit melawan Aku Lepaskanlah Aku daripada orang-orang yang melakukan kejahatan Dan selamatkanlah Aku daripada penumpa-penumpa darah Sebab sesungguhnya mereka menghadang nyawaku Orang-orang perkasa menyerbu Aku Padahal Aku tidak melakukan pelanggaran Aku tidak berdosa Ya Tuhan Aku tidak bersarah Mereka lah yang lari dan bersiap-siap Marilah Mendapatkan Aku Dan lihatlah Engkau Tuhan Allah semesta alam adalah Allah Israel Bangunlah untuk menghukum segala bangsa Janganlah Janganlah Mengasihani Mereka Yang Melakukan Kejahatan Dengan Berkhianat Pada Waktu Senja Mereka Datang Kembali Mereka Melolong Seperti Anjing Dan Mengelilingi Kota Sesungguhnya Mereka Menyindir Dengan Mulutnya Cemo'oh Ada di Bibir Mereka Sebab Siapakah Yang Mendengarnya Tetapi Engkau Tuhan Menertawakan Mereka Engkau Mengolok Olok Segala Bangsa Ya Kekuatanku Aku Mau Berpegang Padamu Sebab Allah Adalah Kota Benteng Alaku Dengan Kasih Setianya Akan Menyongsong Aku Allah Akan Membuat Aku Memandang Rendah Seteru Seteruku Janganlah Membunuh Mereka Supaya Bangsaku Tidak Lupa Halaw Mereka Kian Kemari Dengan Kuasamu Dan Jatuhkanlah Mereka Ya Tuhan Merisai Kami Karena Dosa Mulut Mereka Adalah Perkataan Bibirnya Biarlah Mereka Tertangkap Dalam Kecongkakannya Oleh Karena Sumpah Serapa Dan Dusta Yang Mereka Ceritakan Habisilah Mereka Dalam Gram Habisilah Sehingga Mereka Tidak Ada Lagi Supaya Mereka Sadar Bahwa Allah Memerintah Di Antara Keturunan Yaakub Sampai Ke Ujung Bumi Pada Waktu Senja Mereka Datang Kembali Mereka Melolong Seperti Anjing Dan Mengelilingi Kota Mereka Mengembara Mencari Makan Apabila Mereka Tidak Kenyang Maka Mereka Meng Ngau Tetapi Aku Mau Menyanyikan Kekuatan Mu Pada Waktu Pagi Aku Mau Bersorak Sorai Karena Kasih Setiamu Sebab Engkau Telah Menjadi Kota Bentengku Tempat Pelarianku Pada Waktu Kesesak Ya Kekuatan Ya Kekuatan Bagimu Aku Mau Bermasmur Sebab Allah Adalah Kota Benteng Ku Allah Ku Dengan Kasih Setianya Coba Perhatikan Kembali Dikatakan Sebab Allah Adalah Kota Bentengku Allah Ku Dengan Kasih Kekasih Tuhan Daud Memohon Kepada Allah Agar Diluputkan Dan Ditolong Olehnya Dari Kejaran Musuh Yang Saat Itu Adalah Raja Saul Menginginkan Kematiannya Daud Harus Berusaha Semaksimal Mungkin Untuk Tidak Ditemukan Oleh Raja Saul Tentunya Ini Adalah Ancaman Yang Tidak Bisa Dianggap Remeh Oleh Karena Sudah Sudah Berulang Ulang Kali Raja Saul Melakukan Percobaan Pembunuhan Terhadap Daud Kekasih Kekasih Yang Tuhan Yesus Rindukan Dika saat ini Kita pun Sedang Merasa Terancam Dengan Banyak Hal Tuhan Di dalam dunia ini Bahkan Mungkin Dengan Keadaan Saat Ini Datanglah Kepadanya Mintalah Pertolongan Kepada Tuhan Ya Tuhan Tolonglah Aku Berikanlah Perlindungan Kepadaku Kepada Keluargaku Kepada Orang-orang Yang Kukasihi Saya Percaya Tuhan Pasti Menolong Kita Mendengarkan Kita Dari segala Kejaran Musuh-musuh Kita Saya Percaya Hari ini pun Kaudara dan saya Mendapatkan Perlindungan Dari Tuhan Banyak Cara Tuhan Melindungi Dari segala Ancaman Ancaman Di dalam Dunia ini Jangan Hidup Berlarut-larut Dengan Ancaman Tapi Menanglah Ancaman Tuhan Adalah Kota Benteng Kita Dia Bukit Perlindungan Kita Dan Dia Selalu Setia Ada Haleluya Amin